Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini kita ketemu lagi dalam sebuah cerita yang akan saya narasikan Dimana cerita ini akan membawakan sebuah cerita klasik Yang menceritakan tentang beberapa pemuda yang saya belum kelapa Ada nih kan disini juga sebagai dalam acara yang dulu Masih ada acaranya, jadi dalam di acara Tonight Show Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Jakatapur Tarup Tarup Emang apa? Tak kenal maka Tarup Jakatarup yang sedang mencari kayu bakar Namun di tengah hutan ternyata munculah bidadari Jakatarup berusaha untuk mengambil selendang bidadari Bagus ya Bagus loh Bapak jadi jangan bagus beneran ya Ini baru beneran Lu biasa berantakan Ini enak bawahnya Terus Pak terus Bapak siapa namanya kalau boleh tahu? Pato Oh Pato Baru lihat saya Oh Bapak yang dulu nembak-nembak ke atas itu apa ya? Dulu anak saya masih kecil Sekarang udah gede Berarti kurang lebih 15 tahun yang lalu Oh udah lama banget ya Ini mau cerita kan? Lanjut Pak, mau gue-monggo Mau cerita? Mau gue-monggo Mau cerita? Mau dong Jadi waktu itu saya jantar ke Bukan yang itu Itu lanjut di Jakarta Oh di Saya lupa Saya lupa Sampai mana tadi? Sampai Jakarta Ruk untuk bidadari Belum Jakarta Ruk masih dari perjalanan Eh lu tahu Gapain nanya saya Lanjut Jakarta Ruk Ternyata menjumpai Beberapa bidadari Sedang mandi Dan Jakarta Ruk Berusaha untuk mencuri serendang tersebut Apakah Akan berhasil? Kita akan lanjutkan Setelah episode kedua Enggak dong Langsung Langsung Pak Selnya di pohon ini Langsung Ayo teman Terima kasih Pak Pak Bagaimana Kelanjutannya Kita lihat langsung Di sini Bagus Bagus Merit nih bro Bro gue lagi nyari Gue jangan ngobrol sama gue Bukan pohon Itu temen lu Eh Iya Pak Saya ini Gutannya misterius kan? Misterius sekali Pak Kok gak ada yang mandi ya? Sebentar lagi Akan ada banyak Bidadari Mandi dimana? Apa? Disini katanya Pak Itu mandi disini Katanya ini kolam Pak Kata Bapak Ini mama bilang ini kolam Terik Terik Kenapa kita gak boleh lewat Oh iya iya Oh mandi disitu Iya Eh Eh Kalian pemuda Saya ini adalah penunggu disini Eh Pak Pohon Bias Angin goyang dong Lebih kencang Lebih kencang Lebih kencang Lebih kencang Kan banyak ya Yang lain gak goyang Godong Iya juga ya Pak Pohon Biasa kalau yang mandi disini Kapan? Disini suka ada jam-jam tertentu Ada Bidadari Bidadari akan mandi Konon katanya Kalau selendangnya mereka Diambil seseorang Akan dijadikan suami Tidak lama kemudian Nah ini Mandi mantep nih Yang merah Eh lanjutin Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Diam Apa next Tidak lama kemudian Terus jadi masalah buat lo Iya bu Iya Bapak ada alang Ceritanya lanjutnya gimana Tidak lama kemudian Muncullah Tiga Bidadari Menyambangi tempat mereka Biasa mandi Jakarta Tarup dan temannya pun pulang ke rumah Kok pulang ke rumah pak Tidak tadi mau lihat Torilnya kayak mandi Biar gue ocah yang ambil Eh lu mau ketipaan aku sendiri Iya Kelasmi Kelasak Kok sepi sekali hari ini ya Lihat Disana ada empang Kita mandi yuk Asik asik Tarif mandi seribu Per jamnya bu Kalo buang air besar 1500 Eh lu kalo mau ambil selendang Jangan yang itu ya Kenapa ya pak Ambil lu serem Siap siap Nih antara yang ini dua nih Ya aman kan ya Gak ada orang kan Aku cuma liat ada pohon aja Ketiga Bidadari itu Kemudian melepaskan nyawanya Mati dong Selendang selendangnya Kita mandi yuk Lu jangan kelewatan Kita taruh selendang kita disini aja yuk Oh gitu yaudah aku mau taruh sini aja deh Lu jangan sampe sarang ambil ya Siap bos Lu ambil selendangnya yang dia Warnanya tuh yang krem tuh Iya 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 Aku taruh sini deh Yuk Zaman di yuk Pure Pure Satu Bidadari kemudian mengambil bensin Dan juga korek Bakar dong Bakar dong Ayo kita ambil selendangnya yuk Ayo ambil selendangnya Ambil selendangnya Ambil selendangnya Ambil selendangnya Ambil selendangnya Ambil Kok tidak setaku selendang kita diambil ya guys Enggak lah ini aman Gak ada yang ngeliat Itu cuma ada pohon doang Kok baunya bau parto ya Ayo udah yuk Mandinya yuk Udah ah Yuk udahan yuk Eh tidak kabur Mereka mencari selendang Kamu menunjukkan selendangnya Nah gitu Oh Yuk Oke Oke itu ceritanya Siap Ayo Laksmi Kamu ambil selendang kakak kamu Oke Mana selendang kita ya Kok cuma satu selendangnya Kok selendangnya gak ada Selendangnya cuma ada yang ini aja Tadi ada yang ngambil Siapa? Dua orang Dua orang Siapa? Yang satu tua Yang satu berantakan Lihat Kalian mencari selendang ya Iya selendang kita mana Kita kehilangan selendang Kalian tidak akan bisa pulang ke kayangan Kalau selendangnya gak dipakai kan Iya Kalian harus jadi istri kami Kalau yang sudah mempunyai selendang ini Aku punya selendang ini Ini punya siapa? Selendang aku Selendang aku Udah gapapa Ntar saya beliin lagi Gak apa-apa Kenapa ikutan pak Ini kan cuma ceritanya doang pak Jangan serius Ada yang serius Tolong Saya kembang Boonnya kecebur Boonnya kecebur Kasian Kasian Boonnya kecebur Jadi ini selendang siapa? Ini akan menjadi istri aku Begitupun dengan selendang ini Siapa yang memilikinya? Kenapa? Saya apinya pak Api Umbun Ya Sudah siapatin Lakshmi Itu selendang kamu Diambil sama dia Dan ini Nih Aku kembalikan selendang aku Ini selendang aku mas Bagaimana bisa? Aku tukar-tukaran mas Kenapa kau minyak sembah Ternyata selendang yang diambil oleh Destan juga Marcel adalah selendangnya Oh bukan-bukan Saya yang ijo Saya yang ini Itu juga punya aku Iya Mereka kan masih senior Eh junior Aku seniornya Jadi selendang aku punya dua Hei Marcel Selamat Iya bos Kamu mau gak sembahnya gini? Saya kalau begini juga tidak mau Ya Mau gak mau Ya udah Akhirnya Jakarta Bur pun Menikah dengan Bidadari Namun apa yang terjadi? Baru saja mereka menikah Jakarta Bur tersambar petir Dan meninggal sesaat kemudian Demikianlah kisah Jakarta Bur Gimana kalau kita main sketsa lagi Nanti Pak Dalang jadi wayangnya ya Oke Saya gak jadi pohon lagi kan Nanti ada Jadi rumput Sama aja dong Cuman saya kasih challenge Jadi nanti setiap awalan Harus diawali dengan huruf Kasih Saya ambil dadunya dulu ya Iya Nah Jadi Setiap kita berakting Semuanya harus diawali dengan huruf yang dimaksud Tapi gak semua Kata-kata diawali huruf tersebut Misalnya hurufnya adalah B B B Nah Dihong nih Aku harus ngapain ya Nah kayak gitu Bagaimana Semuanya harus terjadi Jadi peratakan semua terhabis Iya Oke Saya akan bagi peran-perannya Raja dan ratu akan diperankan oleh Mas Parto dan juga Enzi Sebagai raja dan ratu Oke Dan putrinya adalah Amanda Wah Vincent dan Desta menjadi pendekar Asik Marcel menjadi prajuritnya Oh Jadi gini aja pendekar ya Wakanda forever Oke Jadi ceritanya adalah Parto dan Enzi sedang mencarikan Amanda calon suami Wakanda gitu Lalu datanglah tiga pendekar Eh dua pendekar dan satu prajurit untuk melamar Amanda Jadi mereka akan menunjukkan kekuatan mereka dan juga kehalian-kehalian mereka ya Oke Oke Diceritakan raja dan ratu sebuah kerajaan hendak membuat sembara untuk mencarikan anaknya suami Action Bagaimana ini Ayanda Anak kita ini sudah pantas untuk menikah Beritanya sudah saya sampaikan ke seluruh negeri Bahwa saya akan mengadakan sayang bara Bisa-bisanya kamu mengadakan beritanya tapi kamu tidak minta persejuan aku Ayanda Bukan begitu Aku sudah menuliskan apa yang aku cari Boleh kita lihat Dicari calon suami untuk putri raja Boleh, boleh, boleh Sang ratu pun beride kepada raja ada baiknya prajurit-prajurit yang ada di kerajaan ini Untuk mendatangi tempat ini dan mencoba untuk melamar sang putri Kemudian datanglah prajurit-prajurit yang berusaha untuk mengambil hati putri raja dan ratu tersebut Baris, baris, baris Baris Bakat kalian apa? Hah? Buah Berani-beraninya dia mau ngambil hati putri kami, bisa apa kamu? Bukan Bukan putri anda yang ingin saya kawin, tapi anda Saya ini ratu Kok kamu gak apa-apa sih? Bisa, bisa Boleh juga bos Baiklah, kalau itu memang keinginan dari raja Kami bertiga akan menunjukkan keahlian dari kami Bisa kita semua bergeser ke sana? Karena blockingnya jelek Berikan pertunjukan buat aku dan juga anakku Banyak yang bisa saya lakukan, Pak Yang pertama, menagih utang Bapak 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 bisa membantu saya Bantu apa? Bantu agar lutut, Pak Bapak 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 Baiklah, kalau memang mereka tidak bisa memperlihatkan keunggulan mereka Bapak 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 Ayo Siapakah yang bisa memalingi hati anak saya Memalingi Saya tadi cuma nyebut pak Saya nggak bisa lanjutin lagi Bapak Bapak Ayo 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 ...apa yang sudah kalian pertunjukan. Biarkan anak kita sendiri yang akhirnya menentukan. Akhirnya putri dari raja tersebut... ...memilih siapa yang diinginkannya menjadi calon suaminya. Dan siapakah calon suaminya. Bolu, bolu. Aku akan menyentuh yang aku pilih. Dia akan menyentuh yang akan dia pilih. Baris, baris. Dan... ...ternyata putri tersebut memilih Marcel sebagai... Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bisa-bisanya kamu. Berpikirlah lagi. Oke. Demikianlah terakhir-akhir hari ini. Mas Pato, Manda, terima kasih. Baiklah. Oke, nanti kita akan suruh-suruhan bareng lagi. Yang kemana-mana tetap di Tuna Ciep. Pak! Kalau diulang lagi dipanggil lagi... ...saya bener-bener pamit ini. Boleh. I know. Jangan lupa. anch Space важ program Italya. Jangan lupaรam zer dari Berta Ciep. PICANG! selamat menikmati